Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Sofankan Channel Channel berbagi apa yang bisa dibagi Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang Apa sih Expired Date dan Best Before Teman-teman di saat belanja atau kalian di saat belanja Itu pasti akan mengecek tanggal kadar luarsa Pada keterangan tersebut biasanya ada 2 keterangan Yaitu Best Before sama Expired Date Nah untuk yang belum tahu apa Expired Date dan Best Before ini Disini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai kedua hal tersebut Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel ini Karena dengan subscribe teman-teman tidak akan ketinggalan video-video saat selanjutnya Ya kita masuk yang pertama yaitu Best Before Jadi Best Before ini adalah berhubungan dengan kualitas makanan dan minuman Untuk keterangan Best Before ini biasanya ditemukan untuk produk yang kadar luarsanya Kurang lebih 3 bulan Di Best Before ini sebenarnya itu tidak berhubungan dengan keamanan produk Tapi ini berhubungan dengan rasa atau kualitas dari produk itu sendiri Jadi mungkin jika digunakan setelah tanggal tersebut Produk itu akan berubah rasanya berubah kualitasnya Jadi Best Before ini tidak berhubungan dengan keamanan dari produk tersebut Dan untuk produk Best Before ini biasanya kalau kita disimpan terlalu lama itu akan terjadi perubahan rasa dan kualitas Maka dari itu untuk item yang seperti ini pastikan langsung dikonsumsi Jadi Best Before ini adalah keterangan untuk mengingatkan bahwa produk tersebut harus segera dikonsumsi Untuk tidak terjadi perubahan warna rasa maupun nutrisi dari barang tersebut Nah itu yang harus kita ketahui dari Best Before Dan untuk S-P-E-Date ini adalah yang berhubungan dengan keamanan makanan Nah biasanya pada keterangan S-P-E-Date itu ada keterangan tanggal bulan dan tahunnya Dan itu menandakan bahwa barang tersebut tidak boleh dikonsumsi melebihi dari batas waktu yang tertera tersebut Maka dari itu teman-teman harus berhati-hati di saat membeli makanan Pastikan tanggal S-P-E-Date nya terlihat dengan jelas Dan teman-teman di saat melakukan belanja pastikan tanggal S-P-E-Date nya masih lama Jadi itu akan jauh lebih aman Nah disini kalian sudah mengetahui Best Before itu apa dan S-P-E-Date itu apa Maka dari itu teman-teman wajib teliti saat belanja Pastikan keamanan nomor satu untuk apa yang kita konsumsi Karena di saat kita mengkonsumsi barang yang tidak sehat akan berdampak pada tubuh kita Itulah beberapa hal yang bisa saya bagikan di video kali ini Nah jika teman-teman punya pendapat lain atau masukan atau saran silahkan komen di bawah Serta jangan lupa like dan share untuk video ini Saya Sofankan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sofankan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati